Sehingga saya merasa itu mencemarkan nama baik seorang pendeta karena SK itu sifatnya rahasia dan pribadi. SK Scourcing disampaikan melalui WA kepada salah seorang sin tua, bukan kepada yang bersangkutan. Karena sampai saat ini, SK Scourcing tersebut sampai dengan detik ini belum ada nyampe ke tangan yang bersangkutan. Oh, artinya ada penuh kejanggalan ya Bapak Pendeta ya, secara aturan ya. Dan sangat mencemarkan nama baik saya seorang pendeta lah. Proses hukum itu kan harusnya ada mediasi. Mediasi di pengadilan sangat kami tunggu sebenarnya kehadiran itikat baik daripada pimpinan HKBP saat ini Pak. Dugaan atau niat daripada Bapak Pendeta untuk menutup gereja ya Pak ya? Sangat tidak ada. Membawa ini pun ke arah pengadilan pun sangat tidak ada niatnya. Cuma karena kami merasa menilai perkelan kami, Pendeta Saatin Ampunan, merasa perlu ada hak-hak yang perlu diperjuangkan supaya diluruskan. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada. Sore hari ini, minggu 5 Desember 2021, kita ada bincang-bincang dengan suara publik. Dan kali ini sangat menarik sahabat Lugas TV, dimana kita mencoba aspirasi dan suara publik ini dari via digitalisasi. Untuk saat ini yang pertama kali sahabat Lugas TV mengadakan bincang-bincang dengan suara publik sahabat Lugas TV. Karena waktu berjalan terus, mungkin saat ini saya sapa dulu, nanti kita baca apa kira-kira persoalan yang dihadapi oleh masyarakat ini. Yang dimana saat ini dalam berperkara perdata, kalau tidak salah ya sahabat Lugas TV ya. Dengan Bapak Pendeta MST Nambunan, selamat sore. Bapak Pendeta. Selamat sore Pak. Bisa mendengarkan suara kita dengan jelas Pak, dari Lugas TV? Bisa Pak, bisa Pak, sangat jelas. Oke, Bapak Pendeta, sedikit saya mau ceritakan dulu ke sahabat Lugas TV, nanti kita kasih pertanyaan kepada Bapak Pendeta ya. Iya. Oke, sahabat Lugas TV, kita kutip dari waspada.id. Di mana judulnya dikatakan di sana, dinilai otoriter dan melawan hukum, 10 pengacara gugat EFORUS HKBP di pengadilan negeri Tarutung. Ya, sahabat Lugas TV, nomor perkara ini kalau tidak salah nomor 83, garis miring PDT, G, garis miring 2021, pengadilan negeri Tarutung. Sahabat Lugas TV, saya akan mencoba bertanya kepada Bapak Pendeta MS Tidambunan. Halo, Pak? Oke, pertanyaan saya gini Pak, sahabat Lugas TV, supaya memahami. Kenapa Bapak Pendeta MS Tidambunan berani mengadukan atau menggugat ke pengadilan perdata seorang pemimpin gereja yang terbesar di Asia Tenggara ini? Ya, karena pertama, beredarnya SK mutasi di kalangan masyarakat yang didarkan oleh salah seorang sintua pada bulan Maret 2021. Padahal SK asli belum ada nyampe kepada pendeta, sehingga pada posisi tiga bulan berselang SK tersebut disebarkan oleh seorang sintua, bulan 6 tanggal 1, SK asli sampai ke tangan kita. Sehingga saya merasa itu mencemarkan nama baik seorang pendeta, karena SK itu sifatnya rahasia dan pribadi. Pribasi ya, Pak Pendeta ya? Iya. Dan kedua, sehingga tiba-tiba pimpinan HKBP mengeluarkan surat skorsing. Oh skorsing ya? Kepada, ya langsung surat skorsing kepada saya dengan alasan tidak menjalankan SK itu pun SK skorsing disampaikan melalui WA kepada salah seorang sintua, bukan kepada yang bersangkutan. Karena sampai saat ini, SK skorsing tersebut sampai dengan detik ini belum ada nyampe ke tangan yang bersangkutan. Oh, artinya ada penuh kejanggalan ya, Bapak Pendeta ya? Secara aturan ya? Dan sangat mencemarkan nama baik saya seorang pendeta lah. Oh iya, oke. Ini pertanyaan berikutnya, menurut pemberitaan di media online yang kita kutip dari waspada.id, di mana pucuk pimpinan HKBP diduga otoriter atau ke pemimpinan sewenang-wenang. Kalau bahasa gaulnya Pak Pendeta ya suka-suka gue. Bukannya hak pemimpin, pimpinan untuk memutasi bawahan. Apa nih tanggapan Pak Pendeta? Memang benar hak seorang pimpinan mengeluarkan SK, tetapi pimpinan juga harus mengacu kepada aturan kepersonalian HKBP yang telah ditetapkan dan telah berlaku sampai dengan saat ini, bahwa mutasi seorang pendeta di HKBP itu, itu harus 4 sampai 6 tahun. Sementara saya melayani di HKBP Utumukur itu, baru 1 tahun 6 bulan. Oh artinya itu aturan sudah ada ya Pak, Pak 6 bulan ya? Sudah, sudah. Aturan kepersonalian tersebut sudah ada dan tercatat itu, dan itu dipakai sampai dengan hari ini. Cuma kita ada kejanggalan, kenapa itu tidak dipakai seorang pimpinan yang baru terpilih jadi Eporus. Belum ada 1 tahun, masih 3 bulan, sudah langsung mengeluarkan SK mutasi. Mutasi, sementara pendeta yang melayani, itu belum sampai 4 sampai 6 tahun sesuai aturan kepersonalian. Oke, Pak Pendeta ini mau tanya juga nih, tidak tanggung-tanggung nih pengacaranya atau kelasan hukumnya Pak Pendeta nih ya, dari firma hukum Indonesia Raya, ada 10 pengacara nih. Tentunya harapan Bapak tinambunan sebagai pengugat seperti apa? Harapan saya pertama, pimpinan yang sekarang terpilih menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Nah, kebetulan telah berjalan mediasi 1 sampai 2, tetapi Eporus tidak hadir. Maka, pengadilan mengatakan tanggal 14 akan melaksanakan mediasi yang ketiga, sidang mediasi ketiga, tanggal 14. Jadi harapan saya, supaya Eporus bijak menghadiri sidang tersebut, dan menghargai proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Jadi, sehingga tidak terjadi seperti yang sudah terjadi pada saat tanggal 28, yang sampai ke media sosial tentang kejadian 28 November 2021, karena pemaksaan yang dilakukan oleh Eporus melalui preses. Untuk melantik paksa pendeta yang baru, sementara sudah menyalai prosedur. Oke, Pak Pendeta, kalau boleh tahu bahwa Pendeta itu ditempatkan kurang lebih pertengahan 2019, seperti kata Pak Pendeta, masih setahun lebih, setahun setengah lah ya Pak Pendeta ya. Apakah sahabat Logos TV ingin tahu nih Pak, sejauh apa sih hubungan Bapak dengan jemaat HKBP Untemungkur ini? Sejauh ini hubungan saya dengan jemaat dan majelis, Parhalado, Sintua, baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena, lagi satu tahun enam bulan, lagi di situ, halat-halatnya proses hubungan dengan mereka. Oke, Pak Pendeta, boleh tahu tidak Pak Pendeta, di daerah mana sih HKBP Untemungkur ini Pak? Di desa Utemungkur itu berada di Muara, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. Masuk Reson? Ini Reson ya Bang ya? Reson, Reson Utungungkur. Oke, boleh tahu nih sahabat Logos TV, sebelum sudah menjadi pendeta, selama mendapat SK Pendeta, sudah dimana aja melayani Bapak Pendeta? Sudah banyak, kita pendeta sudah 18 tahun. 18 tahun, siap? 18 tahun, kita sudah pernah melayani di Pematang Syantar, kemudian kita melayani di Pulau Batam, kemudian kita melayani di Bandung, kemudian dari Bandung kita melayani ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Kantor Pusat, kemudian balik lagi ke Medan, Tanjung Sari Medan, kemudian balik lagi ke Tarutung, Kantor Pusat, kemudian balik lagi menjadi pendeta Reson, si Borong-Borong Kota, kemudian dari sana kita langsung lagi ke Medan, dari Medan kita ke Tarutung, Tarutung kita ke Muara. Wow, luar biasa cukup lumayan juga ya Bapak Pendeta ya? Iya, iya, iya. Oke, Pak Pendeta, harapan Pak Pendeta kembali saya ke sana, ke topik harapannya di tahap mediasi ini, kira-kira sudah ada titik temu ya ya Pak Pendeta ya, kalau bisa di tahap mediasi ini ya? Titik temu sih belum nampak, karena niat baik pimpinan belum hadir, melalui sidang mediasi pertama dan kedua, kita tunggulah sidang mediasi ketiga pada hari selesai tanggal 14, kalau ada etiket baik pimpinan untuk menyelesaikan semuanya ini, kemungkinan ya nggak sampai sejauh tanggal 28 kemarin lah terjadi, karena kita juga punya etiket baik, hanya dicabut skorsing saya itu, agar tidak belebar ke sana kemarin. Ya itu aja permintaan kita kepada pimpinan yang terbaru. Bahkan juga harapan masyarakat dan jemaat khususnya ya Pak Pendeta ya, supaya ini persoalan sudah intinya mencabut surat, surat tersebut ya Pak Pendeta, oke. Mungkin pesan-pesan kepada jemaat Pak Pendeta, ya silahkan, pesan-pesan kepada jemaat. Iya, pesan saya kepada semua jemaat saya yang di Harga BPU itu membut, pertama jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi. Nah yang kedua, biarkan urusan pendeta dengan pendeta yang berdialog, berbicara mengurusi semua tentang masalah SK, karena ini SK pendeta, berarti biarlah pimpinan dengan pendeta yang mengurus hal tersebut. Jadi jemaat kita minta dengan harapan, jangan ikut-ikut tentang SK pendeta. Oh iya, setuju, setuju itu. Cuma mungkin ada... Suasana yang kondusif. Kondusif. Iya, tapi kadang-kadang kan ada jemaat saking cintanya sama pendeta. Nah, kayak gila-gila. Tapi intinya bagaimana suasana ini menjadi kondusif, biarlah masalah internal di antara pucuk pimpinan kepada para pendeta-pendeta yang ada di seluruh jajaran daripada HKBP. Kayak-kira gitu ya, Mang, ya? Iya, iya, iya. Oke, terima kasih, Mang. Sudah bisa bergabung dengan kita, Lugas TV, dalam program Bincang-Bincang Aspirasi Masyarakat. Khususnya saat ini dengan Bapak Pendeta MS Tinambunan, yang saat ini bertugas di HKBP Unti Mungkur, ya? Saat Tinambunan, Pak, ya? Oh, saati Tinambunan, ya? Saat Tinambunan. Oh, Pak. Saat Tinambunan. Oh, mudah-mudahan ini saat sampai dengan harapan yang baik, ya, Pak? Amin, 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 amin. Oke, terima kasih. Selamat melayani, ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Selamat kerja. Lugas TV, demikian tadi bincang-bincang saya langsung dengan Bapak Pendeta Sahat Tinambunan, ya? Di mana beliau saat ini mengajukan gugatan ke HKBP, puncak pimpinannya. Mungkin harapannya tadi semua, hampir semua harapannya supaya ini tidak berkepanjangan dan selesai dalam mediasi. Oke, sahabat Lugas TV, tadi kita sudah minta tanggapan kepada Bapak Pendeta Sahat Tinambunan terkait apa persoalan yang dilayangkan ke Perdata di Pengadilan Negeri Tarutung. Saat ini kita sudah tersambung dengan kuasa hukum dari Bapak Pendeta Sahat MS Tinambunan. Kita sapa? Selamat sore, Pak Sirait. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Salam sehat semuanya. Oke, Badia Sinaga dari Lugas TV. Jadi tadi kita sudah, ini langsung ya, Pak Sirait, ya? Tadi kita minta tanggapan nih, karena Pak Sirait adalah kuasa hukum dari Bapak Pendeta Sahat MS Tinambunan. Jadi kita mau mencoba ditanya ke Pak Sirait, selaku kuasa hukum, sejauh mana layangan surat pengaduan ke Pengadilan Negeri Tarutung terkait Perdata yang dialami oleh Bapak Pendeta Tinambunan? Ya, selamat sore, Bapak. Selamat sore, Pemirsa. Kami dari tim PH, Bapak Pendeta Sahat Tinambunan. Saya sendiri, selaku ketuanya, saya perlu menyampaikan, kami ada beberapa orang tergabung dalam Prima Hukum Indonesia Raya. Sebenarnya, dalam hari ini, apa yang dialami Pak Sirait, Anambunan ini, kami menilai bahwa ini, Bapak Sirait, Anambunan ini mengalamin, ada yang dialami beliau itu, bahwa beliau itu tidak pada prinsip bahwa dia mendapatkan surat-surat dari EFORUSH KBP, tidak pada berjalan secara prosedur dan benar menurut dari kami. Perlu kami sampaikan juga, bahwa Bapak Pendeta Sahat Tinambunan ini sebenarnya, beliau itu sangat loyalitas terhadap aturan di HKBP ini. Beliau itu sebenarnya sangat tidak mau membawa ini ke dana hukum. Karena beliau menyampaikan kepada kami, bahwa beliau menyampaikan kepada kami, ya sudahlah, biarkan aturan berjalan, beliau menunjukkan, kalau sudah itu memang surat tugas datang dari pimpinan HKBP sebenarnya awalnya beliau mau menjalankan. Cuma beliau menyampaikan, supaya daripada pimpinan HKBP, dalam hal ini mungkin EFORUS ataupun PARESS, diharapkan beliau bisa berkomunikasi, berdiskusi, kalau memang apa yang dialami dia, dia harus pindah dari jabatan sekarang pendeta itu, dia sangat menerima sekali. Sangat tidak ada masalah. Perlu saya tegaskan di sini, sangat tidak ada masalah. Cuma beliau curhat kepada kami. Apa yang dialami, apa yang disampaikan beliau, maka kami daripada tim PH di sini, kami menilai bahwa Pak Pendeta Sahat Tinambunan ini merasa dicolimin. merasa tidak dianggap sebagai pendeta yang bisa bertikat baik. Kenapa kami sampaikan hal itu? Pak Sat Tinambunan ini menerima surat peringatan 1, 2, dan 3 dalam 1 amplop. Sedangkan mekanisme perpindahan mutasi pendeta di HKBP jelas aturannya. Jadi, dengan itu kami mau menguji sebenarnya, bagaimana prosesnya ini, apakah sudah sesuai aturan hukum yang berlaku, maupun di aturan HKBP, maupun aturan di negara ini, itu yang kami uji, makanya kami bawa ke pengadilan negeri Tarutung. Kira-kira itu yang mau kami sampaikan, Pak. Oke, Pak Sirait, kalau bisa nggak sahabat lugas TV tahu, sudah sejauh apa tahapan yang ada di persidangan negeri Tarutung? Persidangan Tarutung sudah mulai, agendanya sudah ada dua kali, tapi dua kali itu belum pernah dihadirin oleh daripada tergugat dalam hal ini, efurus HKBP maupun PH-nya. Jadi, harusnya proses hukum itu kan harusnya ada mediasi. Mediasi di pengadilan sangat kami tunggu sebenarnya kehadiran di tingkat baik daripada pimpinan HKBP saat ini, Pak. Oke, memang secara masyarakat, artinya posisi Pak Tinambunan merasa nama baiknya tercemarlah, artinya seperti itu. Dan dia sebagai warga negara yang baik tentunya mengadukan ke pengadilan, hal ini ke pengadilan Tarutung. Harapan daripada Pak Sirait dengan teman-teman, sejauh apa nanti perkara ini? Sebenarnya kami, terutama saya sendiri, sangat berharap, mohon kepada kami, sangat memohon kepada pimpinan maupun kepengurusan HKBP dalam hal ini, mohonlah kami segera diundang, supaya kita berdiskusi, apa yang dalam ini, mencari solusi yang terbaik, kami sangat menunggu itu, mohon kami, dengan ini pernyataan kami resmi, kami mohonlah, kami diundang, atau kami mengundang boleh, pimpinan dalam hal ini, kepengurusan HKBP, supaya kita diskusi kenapa yang terjadi. Karena jujur saja, kami melihat, monitor media-media, bahwa klien kami sangat dirugikan dalam ini. Salah satu stasiun, ada televisi swasta juga, memberitakan, bahwa klien kami itu menutup gereja, ini sangat salah, perlu kami luruskan. Klien kami tidak pernah menutup gereja, Bapak, Ibu, segal dan seluruh pemirsa, perlu kami jelaskan di situ. Klien kami hanya memperjelas, karena pas hari Minggu, tanggal, hari Minggang lalu, tanggal 20, berapa lupa saya itu, klien kami hanya, mempertanyakan kehadiran beberapa orang, Kepemimpinan HKBP, termasuk juga ada polisi banyak, petugas kepolisian, dan Satpol PP. kami, klien kami menilai, ada apa ini? Sebenarnya, klien kami hanya mempertanyakan, apa ini kehadiran ini? Bukan menutup HKBP, pemirsa. Salah, ini perlu diluruskan. Bukan, klien kami tidak pernah, menutup, gereja HKBP, tim ukur ini. Dan, di awal tadi saya jelaskan, beliau sangat loyalitas, tunduk kepada kemimpinan, aturan yang ada di HKBP. Cuma, kalaupun dipindah, bahkan dipecat sekali pun, sangat selesai. Cuma, mohon dijelaskan, apa dasar hukumnya, apa ajasnya. Hanya kami meminta itu saja. Oke, cukup saya pahami. Pak, selain intinya, kalau bisa dari tim kuasa, dan juga kepada Bapak Pendeta Tidamunan, duduk bareng aja, mencari solusi yang terbaik, yang bisa diluruskan di sahabat Lugas TV ini, di Lugas TV itu, bahwa tidak ada, dugaan atau niat, daripada Bapak Pendeta, untuk menutup, gereja ya Pak ya? Sangat tidak ada. Membawa ini pun, ke arah pengadilan pun, sangat tidak ada niatnya. Cuma karena kami, merasa menilai, Pak, perkelan kami, Pendeta Tidamunan, merasa perlu ada hak-haknya, yang perlu diperjuangkan, supaya diruruskan. Supaya, tidak dirulang lagi di kemudian hari. Karena kami menilai, jangan sampai ini, adalah dampak daripada, kepemilihan, kepimpinan depurus ke market. Bahwa salah satu, bahwa kalian kami ini, bukan pendukung, kepimpinan depurus saat ini, itu kami akui. Tetapi seharusnya, setelah terpilih, kepingurusan yang baru, harusnya mengakomodir, semua, para pengurus, maupun pendeta-pendeta dimanapun, bukan berkelompok lagi. Artinya demokrasi lah ya, Pak Serait ya? Harapan kami begitu. Perlu kita pikirkan, bagaimana nasib jemaat ini. Jangan sampai terpecah belah. Karena apapun terjadi sekarang ini, sangat mudah dipelintir oleh, sekelompok media-media yang ada saat ini. Oke, makasih Pak Serait. Mungkin yang terakhir Pak, Serait, pesan dan harapan, kepada jemaat mungkin, kepada jemaat AKBP, Unti Mangkur. Harapan kami, kepada seluruh jemaat, maupun, para, pendatua di, gereja Utimukur, marilah bersatu padu, bahwa, bukan, tidak pernah, niat pendeta, saat dinambunan, untuk, menutup, maupun, melarang orang, beribadah di gereja. Tidak pernah kami, klien kami ini, tidak pernah, tidak setuju, pindah daripada hal itu. Ada pun, yang ada saat ini, permasalahan ini, kami hanya minta, meluruskan, apa dasarnya, apa alasannya, dan, kalau memang kami ada salah, supaya bisa kami perbaiki ke depannya. Itu harapan kami. Mari bersatu padu, berikan tangan, supaya tidak ada, hasutan-hasutan yang lain, terhadap, ruas gereja, AKBP Utimukur ini. Tidak ada, lihat kami, memperkeruswasana, ataupun, memecah bela umat. Marilah, jangan dengarkan, apa, apa yang disampaikan oleh, pemescah bela, di dalam, masyarakat sebagian, Jemaat Utimukur ini, dengarkanlah, apa pernyataan-pernyataan resmi, dari, pendeta Satinambunan, maupun dari kami, tim PH-nya. Oh, intinya Pak, supaya, situasi menjadi kondisif saja Pak, sama-sama menjaga, situasi kondisif ya Pak Serait ya? Harapan kita begitu, mari kita kondisi, apalagi ini, urusan ketuhanan, bukan urusan duniawi, harapan kita, supaya ini, jangan, menjadi, kita trauma lah, HKBP ini adalah suatu, umat, gereja yang besar, kami trauma, kami pun, makanya disini saya sampaikan, kami, kalau bisa, bagaimana, segera, menyelesaikan masalah ini, kami, harapkan, bisa kami diajak berdiskusi, kepada, pimpinan, HKBP saat ini, kami sangat menunggu, dan kami juga, berharap, segera kami diundang, supaya segera selesai permasalahan ini, mari kita selesaikan, mari kita hentikan permasalahan ini, demi, kenyamanan, masyarakat, jemaat, HKBP, kedepannya. Oke, makasih Pak Serait, sahabat Lugas TV, demikian tadi, bincang-bincang saya, demikian, salam sehat selalu. Terima kasih.